Ya, mudah-mudahan recording yang lama sudah Anda tonton ya. Ada yang dengan cara array dinamis, yang seperti yang kita bahas minggu lalu. Ada yang dengan cara single English ya, yang sudah pernah saya share. Jadi kali ini kita akan menyambung dengan yang menggunakan array dinamis. Oke, langsung aja. Ini ikut yang minggu lalu. Barangkali ada beberapa hal yang mungkin harus saya buat jadi function, jadi biar lebih pendek programnya ya, terutama pada saat penerjemahan dari infix ke postfix ya, terutama pada bagian ini. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, kalau kita lihat sekilas bagian ini, bagian ini kemudian, apa lagi ya? Bagian ini dengan bagian yang di, enggak ya, beda ya. Oke, nah tapi polanya sama ya. Bagian yang di sini, dengan yang di sini, oke, dengan yang di sini, itu polanya sama. Ya, polanya sama. Nah, selanjutnya, mana dia ya? Selanjutnya bagian yang ini, satu, dua, tiga, kemudian empat, ada lagi, lima. Ini sama ya? Nah, sepertinya sama. Jadi, akan saya coba untuk mempersingkat dengan menggunakan function dulu sebelum kita benar-benar mengoperasikan aritematikanya. Saya mulai dari ini dulu. Nah, jadi di sini akan saya ganti dengan perintah, misalnya, tambah postfix, misalnya ya. Saya ganti dengan perintah tambah postfix. Jadi, function ya, tambah postfix, atau sisip postfix, misalnya. Postfix. Artinya, selalu sisip di elemen terakhir. Nah, sisip postfix, saya berikan informasi, ya, infix, gitu aja. Jadi, struct infix itu saya berikan. Infix ke I, tepatnya. Kemudian, saya kasih tahu posisinya adalah J. Sisipkan infix ke I. Ya, ini artinya, sisipkan infix ke I di posisi J kepada postfix. Itu maksud saya. Ya, maksud saya. Jadi, sehingga nanti tiga baris ini, eh, dua baris ini ya. Nah, dua baris ini bisa saya persingkat. Nah, jadi kalau mau dipersingkat tiga baris juga bisa. Ini akan dilakukan passing by reference. Ya, passing by reference. Jadi, sehingga J++-nya ada di sana ya. Nah, jadi, untuk itu, tiga baris ini saya cut, saya ganti menjadi function sisip postfix ya. Oke, kita buat function-nya. Point, sisip postfix. Ada dua informasi yang diberikan, yaitu yang pertama tipe struct atau tipe t-note. Yang pertama adalah tipe t-note. Kemudian yang kedua adalah integer passing by reference. Jadi, ada dua tipe. Jadi, ada tipe t-note. T-note di sini tidak perlu pakai pointer. Misalnya, node-nya saya kasih node aja. Kemudian ada integer. Kasih variable n atau apalah gitu ya. Nah, kasih n atau apapun variable-nya. Nah, isinya, isi function-nya paste ke dalam. Nah, karena n ini harus passing by reference. Jadi, cara mudahnya saya kasih tanda-tanda aja. Oke. Nah, jadi, nilai variable j yang dikirimkan di bawah. Di bawah sini. Itu yang menerima adalah variable n. Oke. Jadi, sehingga n di sini mewakili j. Ya. Jadi, n di sini mewakili j. N di sini juga mewakili j. Oke. Ini fix ke i. Ini akan sudah digantikan dengan node ya. Jadi, infix karena node ini menerima apapun yang dikirimkan oleh infix ke i. Mana dia? Di sini ya. Apapun yang diberikan oleh infix ke i yang terima adalah node. Oke. Infix adalah array. Node adalah non-array. Jadi, infix adalah array. Node adalah non-array. Kenapa bisa cocok, sir? Nah, karena kan saya berikan infix yang di posisi ke i. Jadi, infix adalah array. Infix ke i. Itu bukan array. Ya, itu adalah elemen di dalam array tersebut. Mudah-mudahan paham ya. Nah, jadi ada node-nya. Seperti ini. Oke. Nah, itu dulu ya. Tapi, kita boleh coba menjalankan program dulu. Untuk memastikan hasilnya benar ya. Coba. Oke, ada error di baris 115. 115. 115. Eh, 115 ya. 15. Oh, jadi di koma ya. Di koma. Karena menjalankan satu statement saja, maka kurungnya boleh saya buang. Kurung boleh saya buang. Sekali lagi. Hasilnya masih oke ya. Mungkin saya perlu clear screen ya. Oke, mungkin saya perlu clear screen. Oh, kemarin terakhir saya pakai draft ya. Oke, oke. Kalau saya pakai draft, tidak butuh command prompt. Oke. Ya. Nanti saya CLS manual saja ya. Oke. Jadi, saya tidak mau panggil sistem CLS ya. Jadi, biarkan begini saja. Paling-paling. Ya. Langsung jalanikan saja. Oke, sampai di sini. Kita mencoba lagi. Kira-kira yang berhubungan dengan sisi postfix ada lagi enggak ya. Ternyata ada lagi di sini. Nah, tapi ini problemnya pop dari stack baru sisi ke postfix. Pop dari stack baru sisi ke postfix. Jadi, ada dua cara memang. Ada dua cara. Cara pertama adalah, ya, cara pertama adalah, sisi, sorry, top dikurangi 1, panggil sisi postfix. Ya, top dikurangi 1, panggil sisi ke sisi postfix, stack di element ke top. Ini. Ya. Nah, lalu ini akan dibuang. Cara kedua adalah gunakan function pop. Kita membuat function pop. Nah, tapi resikonya kalau kita buat function pop, kita bakalan butuh, apa namanya ya, return value-nya. Kita bakalan butuh return value-nya. Jadi, sehingga kita bakalan butuh misalnya sebuah node sama dengan pop. Nah, return value-nya yang akan diberikan kepada stack di posisi ke top. Seperti ini. Nah, jadi, saya memilih yang paling singkat saja. Karena kebetulan ini adalah array. Ya, jadi sehingga saya pilih yang paling singkat adalah kurangi top. Karena kan stack dengan array itu cukup mudah ya. Jadi, stack dengan array cukup mudah. Kurangi top, lalu ambil element top. Ya, jadi sehingga tiga baris ini sudah diwakili. Nah, tapi kita lihat juga ya. Kita tes dulu ya. Langsung jelankan saja. Mudah-mudahan hasilnya masih benar. Masih benar ya. Nah, notasi posfix mungkin saya kasih jarak ya. Cetak notasi posfix mungkin saya kasih jarak. Satu lagi. Nah, jadi sejauh ini masih benar. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Ada lagi enggak yang membutuhkan sisi posfix? Ternyata masih ada di sini. Nah, jadi tiga baris ini kembali saya ganti dengan ini. Tiga baris ini kembali saya ganti dengan ini. Base ya. Nah, di sini juga ada sisi posfix lagi. Jadi, tiga baris ini saya ganti dengan ini. Oke ya. Nah, tes dulu sebelum nanti kita sederhanakan yang stack ini. Hasilnya tetap oke. Oke, ya kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya. Untuk stack ini ya. Oke, untuk stack ini ya. Kita akan ganti dengan function push. Karena function pop dengan array kita hanya mengurangi top saja ya. Jadi sehingga saya tidak buat function pop ya. Oke. Jadi, push. Apa yang dipush? Kita lihat juga apa yang diberikan. Nah, infix ke i yang diberikan berarti push infix ke i. Nah, baru sehingga akan menggantikan tiga baris ini. Oke. Nah, karena hanya melakukan push infix ke i, satu baris program saja, if tidak butuh kurung. If tidak butuh kurung. Oke, jadi kita butuh function push. Nah, sampai di sini ya. Kita butuh point push. Ini adalah tipe data node. Dikasih sembangkan node saja. Nah, jadi infix ke i sudah diwakili oleh node ya. Karena infix ke i, pengiriman parameter dari main yang menerima di sini adalah node. Jadi, sehingga perbedaan isi kode programnya hanya seperti ini saja. Nah, jadi dengan adanya function push ini, beberapa bagian bisa kita persingkat. Jadi, Anda perhatikan saja. Itulah gunanya kita membuat function, jadi lebih singkat. Oke, jadi yang pertama adalah ini. Yang ini diganti menjadi push infix ke i dan tidak butuh kurung. Nah, yang ini juga sama. Diganti menjadi push infix ke i dan tidak butuh tanda kurung. Karena hanya execute satu baris program saja ya. Nah, jadi ini juga sama. Tinggal memanggil push infix ke i. Sehingga programnya lebih singkat dan lebih mudah kita pahami. Sedikit lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya masih ada lagi. Nah, ini lagi. Push infix ke i. Oke, mudah-mudahan sampai di sini masih belum ada masalah ya. Oke, hasilnya masih tetap benar ya. Nah, tetapi kode programnya menjadi lebih singkat. Nah, kode programnya menjadi lebih singkat dan lebih mudah dipahami karena sudah pakai pemanggilan nama function. Masukkan ke stack, ini artinya masukkan stack. Masukkan ke stack, ini artinya keluarkan dari stack dan sisip ke posfix. Ini artinya masukkan ke stack. Ini artinya keluarkan dari stack dan sisip ke posfix ya. Kira-kira seperti itu. Masukkan ke dalam stack, ini artinya keluarkan dari stack dan sisip ke posfix ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Sebelum kita melakukan operasi Benar-benar melakukan operasi ini Apa namanya Operasi hitungannya Ada mungkin? Tunggu sebentar Belum? Belum ada Pak Belum ada ya Kalau belum ada kita akan mencoba Melihat Kita akan mencoba melihat Bagaimana proses manualnya dulu Jadi saya copy Yang dari konsol tadi Mungkin saya persingkat saja Ini notasi infix yang selalu biasa kita Pelajari di matematika Selalu kita gunakan sehari-hari Notasi infixnya seperti ini Notasi postfixnya adalah 7,5 42 40 Kurang 2 Pangkat kali 3 Bagi 1,5 Tambah Oke ya Jadi kita hitung dulu yang ini Periksa nanti cocokkan kebenarannya Dengan proses yang akan kita kerjakan ya Oke jadi ini akan menjadi 7,5 Dikali dengan 2,2 Oke dibagi 3 Kemudian tambah 1,5 Nah selanjutnya siapa duluan dikerjakan Kali atau pangkat Pasti pangkat dulu ya Nanti kali ketemu bagi Pasti kali duluan dikerjakan Karena prioritasnya sama Dan Karena prioritasnya sama Dan Apa namanya Kali duluan ketemu ya Jadi nanti hasilnya adalah 7,5 Kali 2 pangkat 3 Adalah Berapa? 8 Bagi 3 Tambah 1,5 Selanjutnya Kali dikerjakan dulu ya Oke jadi hasilnya 60 Jadi 7,5 Kali 8 Sama dengan 15 Kali 4 ya Jadi ini kali 2 Ini bagi 2 Jadi 15 Kali 4 Dapat 60 Jadi saya Saya pakai cara sederhana aja Cara yang agak curang ya Tambah 1,5 60 Bagi 3 Adalah 20 Maka hasil akhir Adalah Harusnya 21,5 21,5 Harusnya ya Nah dengan Notasi post-fixing ini Itu ada operasi Apa namanya ya Operasi yang dilakukan Untuk melakukan ini ya Nah jadi saya Mungkin langsung Membuka slide aja Untuk mencocokkan Saya sih masih ingat ya Tapi khawatirnya Anda yang nanti kewalahan Jadi saya buka slide Ditunggu sebentar Oke Screen ya Oke Dimana dia kemarin? Saya rasa orang awam Kalau melihat slide kita Bakalan kebingungan ya Kenapa? Karena isinya Source code semua ya Oke Ya Ini dia Nah ini dia ya Yang ini saya copy ya Oke Ini dia Ini dilakukan dalam looping ya Dilakukan dalam looping Nah saya copy Proses ini Masukkan ke dalam Kode program kita Nah ini dilakukan Dalam looping Untuk semua notasi Post-fix kita Ya Dalam keterangan Nah ini untuk semua post-fix dilakukan seperti itu Berarti ada For For i For i ya For i dimulai dari 0 Selama i lebih kecil Dari jumlah post-fix ya Ada variable jumlah post-fix kan kemarin? Di sini ya Nah ada variable jumlah post-fix kemarin Dan mana dia Ini nih Ada jumlah infix Ada jumlah post-fix ya Ada jumlah infix ya Kemudian ada jumlah Mana dia? Jumlah post-fix Ada variable ya Jumlah post-fix ya Oke Oke Nah ini dia Jadi ada variable jumlah post-fix Jadi jumlah post-fix itu Sejumlah itulah kita lakukan looping Untuk mengerjakan ini ya Tapi kenapa ini ya? Kenapa perintahnya seperti ini ya? Nah coba Untuk memudahkan Saya terjemahkan lah Ke bahasa Indonesia dulu ya Ambil sebuah token Dari post-fix Berarti artinya Post-fix ke-I Ambil sebuah token Dari post-fix ya Oke jadi satu persatu ya Itu artinya Setiap post-fix ke-I Jadi setiap post-fix itu Artinya sebuah token post-fix itu Artinya post-fix ke-I Karena kita melakukan For ya Looping for Oke inilah penggantinya Ambil post-fix ke-I Oke Apakah post-fix ke-I Note tersebut ya Apakah post-fix ke-I Adalah operan Berarti kembali lagi Saya buat bahasa Indonesia Apakah Post-fix ke-I Adalah operan Gitu ya Nah Ya Kalau Pilihannya dua ya Benar atau salah Nah kalau benar Maka masukkan ke dalam stack Kalau benar Maka Masukkan post-fix ke-I Ke dalam stack Atau tumpuk Tumpuk Post-fix ke-I Ke dalam stack ya Nah itulah dia Nah kalau salah Berarti else ya Kalau salah ya Salah artinya Kalau node adalah operator Kalau node adalah operator Nah pop Operan dua dulu Ya Oke Ambil operan dua Dari stack Lalu ambil operan satu Dari stack Lalu periksa Masing-masing operator Dan Calculate Hitung First and second operannya Jadi Lakukan operasi Periksa dan lakukan Operasi Ya Yang sesuai Untuk kedua operan Atau untuk operan satu Dan operan dua Oke Nah jadi periksa dan lakukan ini Prosesnya kan panjang ya Oke jadi berarti Artinya disini adalah Memisahkan Jika Jika ya Jika post-fix ke-I Jika operator ya Jika operator post-fix ke-I Adalah Pangkat Maka Sama dengan Operan satu Pangkat Operan dua Artinya Periksa dan lakukan Operasi Yang sesuai ya Nah berarti ada Empat operator lagi Yang kita lakukan Yaitu Kali Kali ya Kali Kali dulu Gak masalah sih sebenarnya Kalau terbalik ya Kali Kali bagi Tambah Kurang ya Sesuaikan dengan operatornya Kali Bagi Tambah Dan Kurang Oke Nah setelah diperiksa Sesuaikan Nah inilah Periksa dan sesuaikan Masing-masing operasi Terhadap operan satu Dan operan dua Lalu push kembali ke dalam stack Lalu push kembali ke dalam stack Push hasilnya ke dalam stack Jadi Tumpuk lagi Tumpuk Tumpuk hasil ke dalam stack Itulah dia problemnya ya Jadi Jadi kita lihat Kalau kita lihat sekilas Kalau ketemu operan Urusannya stack Terbalik ya Pada saat kita terjemahkan ke Post fix ya Pada saat kita terjemahkan infix ke post fix Ya Ketika dia operan Urusannya post fix Ketika dia operator Urusannya stack semua Ya Ketika Ketika kita Menerjemahkan infix ke post fix Ya Nah Pada saat infix itu adalah Salah satu notasi infix adalah operan Ini kalau adalah operan Urusannya adalah post fix Kalau operator urusannya stack Nah Pada saat kita menghitung terbalik Pada saat kita menghitung terbalik Kalau post fix-nya ini operan Maka urusannya stack Sekarang terbalik Jadi Terbalik ya Sekarang Kalau post fix adalah operan Urusannya adalah stack Kalau operator urusannya Hitung Oke Kalau penerjemahan infix ke post fix Malahan terbalik Ketika post fix adalah operan Malahan dia urusannya adalah Ketika infix Infix adalah operan Pada saat penerjemahan infix ke post fix Nah Ketika infix ke i adalah operan Maka urusannya adalah post fix Ketika ketemu operator Urusannya stack Nah disini terbalik Ya sekali lagi saya bilang disini terbalik Ketika post fix adalah operan Urusannya adalah stack sekarang ya Ketika post fix adalah operator color maka urusannya adalah hitung-hitungannya Nah kenapa seperti ini Nah saya jelaskan di notepad ini ya kenapa seperti itu saya jelaskan di sini ya oke lakukan for i ya for i berarti i di sini i saya asumsi di elemen ke 0 ya elemen ke 0 yaitu 7.5 ya ini elemen 1 saya nggak buat nomor-nomor lagi ya elemen 2 elemen 3 elemen 4 elemen 5 6 7 8 9 10 ada 10 lokasi 11 notasi posfixnya yaitu elemen 0 sampai elemen ke 10 ya jadi ambil operan pertama i sama dengan 0 ambil operan pertama Oke ambil not pertama nah kebetulan not pertama operan kan Nah kalau operan urusannya stek stek 7.5 ya oke lalu i tambah satu apakah posfix ke i adalah operan ternyata masih operan kalau operan urusannya stek ya Nah kenapa urusannya ke stek kalau operan karena gara-gara prioritas ini apa namanya prioritas ini ya memang 7.5 duluan muncul tapi yang harus dioperasikan itu ternyata 42 dan 40 dulu itu maksudnya ya jadi makanya 7.5 harus masuk ke stek dulu supaya 42 dan 40 baru bisa dioperasi dioperasikan dulu ya jadi meskipun dengan adanya stek dengan adanya stek meskipun 7.5 duluan muncul tetapi ketika yang harus dikerjakan adalah 40 dan 42 dulu maka 7.5 nya kita manfaatkan stek kenapa karena stek itu sifatnya adalah last in first out last in first out ya gitu ya Nah berarti first in last out ya kalau saya terbalik ya Nah kalau saya balikkan ya jadi yang terakhir kali masuk itu itu duluan diambil atau sebaliknya yang duluan masuk itu akan terakhir diambil itulah manfaat stek jadi duluan masuk ya dia duluan masuk ke dalam stek tapi dia agak belakangan diambil karena ada orang lain yang harus dikerjakan dulu ya karena ada proses lain yang harus dikerjakan dulu ya gitu ya masuknya ya Oke ditambah 1 ketemu operan urusannya stek di tambah 1 operator ya kena disini ambil operan 2 dari stek ambil operan 2 dari stek yaitu 40 jadi saya ada operasi operasi seperti ini hasil sama dengan operan 1 operator operan 2 ya ada operasi seperti ini di 5 buah if ini ya ada operasi seperti itu nah jadi ketika ketemu operator disini kurang oke maka pop operan 2 ini pop operan 2 pop operan 2 40 keluar kemari disini oke lalu pop operan 1 maka 40 keluar kemari jadi pop operan 2 pop operan 1 siapa operatornya ya yaitu pos fix kei ya operatoran adalah pos fix kei oke operasi kan 4 2 jadi kena disini ya jika operator pos fix adalah kurang maka kena disini hasil adalah operan 2 operan 1 kurang operan 2 jadi 4 2 kurang 40 simpan kemari dapat 2 ya simpan kemari dapat 2 oke lalu 2 ditumpu ke dalam stek 2 2 ini ditumpu ke dalam stek 2 berarti operan urusannya stek oke ya ketemu operan urusannya stek eh ini 2 pangkat 2 kali ya salah sorry ya 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 saya ulangi sebentar disini ya 42 kurang 40 jadi 2 jadi 2 pangkat 2 2 pangkat 2 adalah 4 oke 4 kali ini dapat 60 ditambah 1 setengah 60 bagi 3 jadi 20 benar ya seperti tadi saya salah hitung ya hasilnya 21,5 tapi mudah-mudahan pas ya coba nah saya lanjutkan i tambah 1 apakah pos fix kei adalah operator ya operator pangkat nah kalau operator kena ini ambil operan 2 dari stek yaitu 2 oke ambil operan 1 dari stek kena disini ya ambil operan 1 dari stek kiri kanan aja yaitu 2 keluarkan operan 1 nya siapa operatornya ya yaitu si pos fix ya pos fix kei operatornya adalah pangkat 2 pangkat 2 dapat 4 oke ya looping selanjutnya i tambah 1 oh sorry 4 di push ya tumpu hasilnya ke dalam stek jadi 4 di push nah seterusnya saya akan main cepat ya i tambah 1 ketemu kali nah kalau ketemu kali berarti pop operan 2 ketemu operator ya pop operan 2 pop operan 1 lalu siapa operatornya kali operasikan kena disini operasikan kali ya operan 1 kali operan 2 7,5 kali 4 dapat 60 60 lalu 60 di push kembali ke dalam stek oke nah tumpu kembali dalam stek ya lalu i tambah 1 ketemu operan masukkan ke dalam stek i tambah 1 ketemu operator ambil operan 2 dulu kenapa operan 2 dulu gara-gara stek sifatnya last in first out harusnya operan 1 dioperasikan dengan operan 2 bukan operan 2 dioperasikan dengan operan 1 nah karena stek itu masuk data terbalik maka saya juga mengambilnya harus terbalik supaya urutannya kembali sesuai ya jadi strateginya seperti itu oke nah pop operan 1 3 pop operan 2 ya yaitu 60 jadi 60 ini hilang keluar oke siapa operatornya operatornya yaitu post fix ke i si bagi 60 bagi tiga dapat 20 20 push kembali ke dalam stek ya lalu di tambah 1 1,5 x operan kan? tambah 1 tambah oke tambah adalah operator nah kalau tambah adalah operator maka pop operan 2 oke operan 1 ini jadi 20 siapa operatornya ya post fix ke i yaitu tambah operasikan hasilnya 21.5 push kembali ke dalam stek nah jadi hasil terakhir ada di stek hasil terakhir ada di stek jadi kita tinggal pop dari stek saja ya nah pop dari stek berarti tinggal kita buat top berkurang satu itu hasil akhir ya top kurang satu hasil akhir adalah sama dengan stek di posisi ke top beres ya kira-kira seperti ini ya nah sampai disini ada pertanyaan sampai disini ada sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan silahkan masih paham Pak masih paham ya wow keren anak TI aja belum tentu paham yang teknis kayak gini ya oke biasanya anak TI ini yang jago ya kalau teknis-teknis ya tapi nggak papa berarti mantap ya oke nah jadi untuk mengerjakan ini nah inilah problemnya ya nah kalau saya sambung ini menyelesaikan ini dalam recording artinya nanti anda nggak latihan nah khusus yang satu bagian ini kan udah lebih mudah ya nah satu bagian ini saya biarkan anda untuk latihan jadi saya tidak akan recording hasil kode program yang ini jadi saya hanya berikan sampai pseudocode saja atau algoritma saja sampai disini ya oke nah jadi saya akan stop recording sampai disini tapi tetap akan saya selesaikan coding programnya ya jadi izin saya stop recording oke ya jadi selamat selamat melanjutkan sisanya ya sebagai latihan selamat melanjutkan sisanya jadi saya stop recording jalan sesuatu